Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk video ini Ini merupakan video lanjutan Dari video saya sebelumnya Tentang yang persalinan Lesti ya, Lesti Kejora Jadi di video Sebelum mungkin bisa dilihat di bawah Itu kan saya membahas tentang Klarifikasi tentang Video persalinan Lesti Dimana pada Persalinan tersebut Pihak dari yang Youtube nya itu Konten kreatornya itu mempergunakan video saya Untuk ini Jadi bagian nanya video yang mana Bukan semua Bukan semua video Lesti itu memakai video saya Tapi yang dipakai oleh Konten kreator yang saya Sebutkan di video sebelumnya itu Memang memakai video saya Sehingga banyak terjadi fitnah disitu Dan saya juga mohon maaf ya Bagi penggemar Lesti Karena kesalahan dalam penyebutan Lesti KDI ya, karena memang saya gak pernah ngikut Dan yang kedua Penyebutan nama Risky Biliar Aslinya Bilar ya Jadi maaf bagi fansnya Karena memang saya juga Gak kenal mereka secara langsung Jadi karena heboh aja Kemudian saya bahas Nah Saya untuk video ini Mungkin lebih dalam Membahas tentang Persalinan Prematur Biar sama-sama kita Mempunyai gambaran Apa sih itu Persalinan Prematur Pada kasus apa Bisa terjadi Kemudian apa aja Yang bisa dilakukan Untuk mencegahnya Oke Sekarang pedefinisi dulu Jadi dikatakan Persalinan Prematur Adalah jika terjadinya Proses persalinan Di bawah 37 minggu Atau Berat janin di bawah 2,5 kg Jadi definisi bisa Secara usia kehamilan Bisa secara berat badan janin Nah Kasus persalinan Prematur ini Lumayan tinggi Jadi Antara 5-18% Dari Jumlah persalinan yang ada Jadi relatif tinggi Kasusnya Kemudian 40-50% Itu terjadi Spontan Jadi gak ada masalah apa Tiba-tiba aja kontraksi Kemudian lahir Kemudian 20-30% Disertai dengan Ketuban Pecah Dini Nanti kita akan bahas Di video berikutnya Tentang ketuban Pecah Dini Kemudian sisanya Bisa juga terjadi Pada kasus-kasus Preeklamsi Solusioplasenta Kehamilan Gembar Kemudian Bayi dengan Pertumbuhan janin terhambat Dan kasus-kasus lain Jadi Ada yang murni Persalinan Prematur Ada yang karena Penyebab lain Sehingga terjadi Persalinan Prematur Nah Faktor resiko apa aja Yang bisa Meningkatkan Terjadi kemungkinan Persalinan Prematur Pertama dari Faktor usia ibu Jadi pada ibu yang Hamil di bawah Dari 8 tahun Atau pada ibu-ibu Yang hamil Di atas 40 tahun Jadi terlalu Dini Atau terlalu tua Kemudian pada Pasien-pasien Hipertensi Jadi pada pasien Baik itu Preeklamsi Ataupun memang Pada ibu yang punya Preeklamsi sebelum hamil Kemudian Pertuma janin terhambat Jadi pertumaan janin terhambat Ini kita lihat Apabila Usia kehamilan Dengan besar janinnya Tidak sesuai Jadi Ada selisih Berat Antara Berat seharusnya Dengan berat pada janin Kemudian Solusio placenta Solusio placenta itu Placenta lepas Sebelum Terjadinya Impartu Atau persalinan Kemudian Ketuban pecah dini Kemudian Inkompetensi Servik Kemudian Ada riwayat Persalinan Prematur Sebelumnya Dan Kekurang Gizi Jadi faktor Keadaan ibu Jadi Yang paling sering Kasusnya Persalinan Prematur Ini pada pasien-pasien Dengan keputihan Banyak Infeksi pada Vagina Dan infeksi Pada Saluran Kencing Jadi banyak sekali Penyebab Terjadinya Persalinan Prematur Nah Apabila Seorang Pasien Dengan usia Kehamilan Di bawah 37 minggu Kemudian Kontraksi Apa yang kita Lakukan Jadi Persalinan Prematur Itu Ada yang Bisa kita Cegah Untuk lahir Ada yang Tidak Jadi Kalau terjadinya Persalinan Prematur Pada usia Kehamilannya Masih Kecil Berat Bayi Masih Di bawah 1,5 kg Kita coba Untuk Konservatif Kita coba Untuk Mempertahankan Kehamilannya Caranya Kita berikan Obat-obat Untuk Menghilangkan Kontraksi Kita Berikan Usaha Untuk Mencegah Terjadinya Persalinan Prematur Kemudian Kalau untuk Penyebabnya Ketuban Pecah Kalau ketuban Pecah Dini Karena Prematur Itu Banyak Pada kasus Ketuban Pecah Kalau Sudah Ketuban Pecah Memang Kita Tidak Memungkinkan Lagi Untuk Konservatif Jadi Kalau Untuk Berat Bayinya Di bawah 1,5 kg Kita Memang Mencoba Untuk Mempertahankan Dulu Sebisa Mungkin Kalau Untuk Kita Berikan Obat Untuk Pematangan Paru Setelah 2 hari Baru Dilahirkan Tapi Kalau Usia Kehamilan Sudah Di atas 34 Minggu Kita Sudah Tidak Memerlukan Pematangan Paru Jadi Begitu Sudah Ketuban Pecah Sudah Dilahirkan Tapi Kalau Untuk Kasus Seperti Solusio Plasenta Kemudian Pasien Preeklamsi Dan Lain Lain Kemungkinan Memang Dilahirkan Nah Yang Banyak Ditanyakan Apakah Pasien Prematur Harus Masuk Inkubator Bisa Iya Bisa Tidak Tergantung Berat Badan Bayi Jadi Kalau Usia Kamilan 36 Minggu Bayinya Sudah 2 Kilo Setengah Jarang Yang Pakai Inkubator Biasanya Bayinya Sudah Survive Tapi Kalau Kehamilan Di bawah 34 Minggu Kemudian Berat Bayinya Di bawah 2 Kilo Kemungkinan Besar Membutuhkan Inkubator Jadi Tidak Semua Persalinan Prematur Apa sih Yang Bisa Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Persalinan Prematur Biasanya Kalau Pada Ibu-ibu Yang Sudah Pernah Terjadi Persalinan Prematur Sebelumnya Kita Mencari Dulu Kira-kira Penyebabnya Apa Kalau Ketuban Pecah Dulu Kita Cari Faktor Risiko Untuk Ketuban Pecah Nanti Mungkin Akan Kita Bahas Lebih Detil Di Video Selanjutnya Semoga Ada Manfaat Jangan Assalamualaikum Warahmatullahi Bracato